hai hai oke guys selamat malam gua nggak tahu ini mau di upload kapan yang jelas ini dibuat di luar jam kerja dan juga dibuat hari kerja dan video kali ini gua akan membahas tentang oh ya ini bisa mempunyai bisa membuat lo Hai indiket jadi ternyata PPN atau ya ketika lo mikir mau melambar hidup PPN ya semoga selang setelah menonton video ini tercerahkan dan ini gua tidak melarang kalian untuk melambar sebagai PPNPN dan juga gua tidak menghalangi kalian karena mau anda lo mau melamar Oke aku tiap melambar sebagai PPN itu salah kalian Oke sih udah gitu aja kita lanjut ke video berikutnya ya Oke guys jadi di video gua kali ini gua pengen men-share lagi ilmu dan pengalaman gua di video ini adalah sebuah video yang buat kamu mikir-mikir sebelum jadi naga ahli atau PPNPN atau PPNPN jadi sebelum gua lanjut ke materi yang lebih dalam jadi gua akan membuat gua akan menjelasin bahwa ini adalah sebuah video yang saya buat berdasarkan ilmu dan pengalaman saya bekerja sejak 2012 utama di bidang keuangan atau membuat kontrak naga ahli dan PPNPN atau dulunya disebut PTT atau pegawai tetap video ini tidak bertujuan untuk menghalangi kalian yang mau melamar bekerja sebagai tenaga ahli dan PPNPN itu adalah hak kalian saya sih hanya men-share ilmu dan pengalaman saya aja kali aja ada penasaran tentang tenaga ahli atau PPNPN semoga video ini bermanfaat ya oke next nah kan banyak nih ada yang ada yang ada yang penasaran sebenarnya apakah menjadi tenaga ahli atau PPNPN ada jaminan karir yang bagus sebenarnya sebenarnya saya ada desa hukum di misalkan di dalam kontrak seorang Ragnar BPNPN misalnya itu ada satu pasal yang berbunyi tidak akan menuntut atau meminta untuk disuruhkan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS atau PNS setelah pengutusan gajian kerja jadi jadi ya ketika lu ingat rekat kontrak sebagai tenaga ahli atau PPNPN dengan pindikan yang berbunyi kan karena sekarang menjadi penasaran mengapa guna diri sipil atau PNS itu melalui seleksi terbuka atau ujian tertulis atau mungkin sekarang CAT kali ya namanya ya wali-wali kalau misalkan awalnya lu bekerja sebagai tenaga ahli atau PPNPN dengan pendidikan SMA tapi sering berjalan lu akhirnya lulus kuliah dengan bersajana maka awalnya lu jabatan lulus tenaga administrasi nanti setelah lulus kuliah maka jabatan lulus tenaga teknis karena kalau tenaga administrasi biasanya itu biasa-biasanya berpendidikan dengan SMA dengan tenaga teknis biasanya yang S1 biasanya jabatanan gaji ini sesuai kadangan RAB atau rancangan anggaran biaya insasi masing-masing jadi setiap masing-masing insasi itu berbeda 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 jabatannya dan juga gajinya jadi kalau ada yang pikir oh di stasi aku begini asibibinnya beda-beda tapi pada dasarnya jenial tidak bisa menutup sebab jadi akan jadi PNS udah menok disitu aja sebagai tenaga ahli atau PPNPN nah gimana sih caranya ada luongan kerja sebagai tenaga ahli atau PPNPN sebenarnya sih gampang lu cari aja di Google atau no one no one sekarang sering diumumin di sosial mau itu Facebook kek mau itu Twitter kek mau Instagram kek mau di Youtube kek itu namanya kemajuan sekarang tuh sering diumumin di mana-mana terus yang ketiga lu bisa cari di website insasi pemerintah masing-masing misalnya lu tarik di bekerja kemudian luar negeri sebagai dagali atau PPNPN lu bisa cari itu di website luar negeri atau di insasi yang lu kayaknya pengen bekerja disitu nah gimana sih cara melamar sebagai tenaga ahli atau PPNPN pertama begitu aja persyaratannya misalnya kan misalkan instansi A ini ini misalkan misalkan sarat pertama pendidikannya S1 atau SMA lah atau D3 atau kedua lu lu pengalaman kerja lu 3 atau 5 tahun terus yang ketiga misalkan spesifikasi yang dibutuhkan misalkan IT atau ilmu komunikasi atau amputansi atau mungkin di kembali pengalaman kerja dari luar negeri peseratan disitu terus input aja peseratan kamu biasanya biasanya beberapa insasi atau sebagian insasi itu dibunuhkan di website jadi ketika lu buka udah website nya lu input aja lu lalu habis itu lengkapi peseratan yang butuhkan misalkan CV surat ramaran MPWP ijazah lu apa lagi ya lalu nilai-nilai kuliah lu yang begitu dan juga yang keempat kesehatan bahan bila dipanggil bahan maksudnya ya coba baca-baca misalkan lu review lagi dulu belajar tentang apa aja atau dulu lu ya dubdex atau kalau di sisi atau misalkan lu kan lu sebelumnya bekerja di sisi A lu pengen melambat di sisi B lu belajar aja lu fungsi fungsi dan pokok ketika lu bekerja di sisi sebelumnya wajib itu wajib yang harus pelajari kelima harus sehat mental dan fisik karena ketika lu bekerja di sisi pemerintah itu akan berbeda bekerja di tempat lu sendiri misalnya sebelumnya lu bekerja di insisi di perusahaan swasta akhirnya lu diterima di insisi pemerintah A otomatis itu akan banyak perbedaan di situ mulai dari menghadapi perakatan lu harus mengerti di sana bagaimana harus mengerti birokrasi di sana bagaimana dan juga dan juga pekerja yang paling dasar itu harus lu mengerti administrasi dan keuangan di sana jadi lu jangan kaget misalkan gua mau gaji ini amat buat laporan dan lain-lain oh misalkan gua mau diterima secara penyiapan ini 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 banyak banget gitu ya jadi namanya di birokrasi segala sesuatu itu ada administrasinya masih dalam hati persyaratan persyaratan dibutuhkannya bukan uangnya tidak ada uang dan di birokrasi sekarang yang penting terus lengkap persyaratan dibutuhkannya terus eh situ aja sih jadi jadi tertarik atau lu bekerja di insasi pemerintah sebagai indaga alih atau PPN-PN itu ada lu tangan lu tangan lu karena biasanya belajar telat terus begitu lu harus mau ada pegawai atasan dan banyak banyak hal yang harus lu pelajari di insasi pemerintah jadi ya kalau misalkan lu bekerja di situ atau lu memiliki lo butuhkannya silahkan aja tapi kalau misalkan lu sudah memiliki karir yang bagus di pekerjaan lo butuhkannya atau misalkan lu sudah bekerja di perusahaan swastaan memiliki password yang bagus karir yang bagus karir yang bagus karir yang bagus udah lu terus tinggi di situ aja belum bertahan di situ jangan kalau bisa ya jangan lompat sebagai tagali atau PPN-PN karena lu akan kaget di situ tapi kembali lagi itu adalah hak lu lu mau melamar atau lu lu gak tertarik sebagai tagali atau PPN-PN itu ada hak lu sepenuhnya jadi video ini tidak tidak memaksa lu untuk mengikuti kata gua atau apa yang sudah di itu adalah semua hak lu thank you banget video ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya karena komen komen dan subscribe-nya itu adalah merupakan sebuah simbol hubungan buat gue untuk selalu berjuang demi-demi demi-demi dan juga like community adalah sebuah hubungan buat gue untuk selalu advance selalu selain mudah pengalaman gue ya sih itu aja sih thank you Assalamualaikum selamat menikmati